jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel yuan seraton garden kali ini saya berada di di arena pameran kontes bonsai di Semarang kali ini pameran ini bertajuk ke milang bonsai Nusantara goyang Semarang pameran dan kontes bonsai tahun 2022 kota Semarang teman-teman Ibu kota Jawa Tengah mengadakan pameran kelas utama dimana kelas Prospek kelas Pratama Maja sampai dengan utama masuk semua dan kita disini sudah disukui banyak bonsai-bonsai yang indah-indah seperti yang anda lihat di sini kita bisa disambut oleh beberapa tanaman bonsai diantaranya adalah Semarang udang ukuran XL teman-teman disini ya ada dua cukup mengagumkan menurut saya kemudian ada juga serot sekarang kita masuk ke arena pamerannya seperti teman-teman Kemilang bonsai Nusantara goyang Semarang tahun 2022 cukup meriah hari ini banyak pengunjung yang hadir jadi lihat sendiri di awal ini kita sudah disukui adalah bonsai di kelas utama seperti ini milik pebun saya di seluruh Indonesia ada banyak jenis disini di samping semara udang yang sudah kita lihat tadi juga ada semara duri kemudian ada lagi kimeng mencengkeram batu muncul disini juga kemudian yang lain adalah jenis pikus juga tapi jenis preh yang cukup menarik karena di samping akarnya sudah tertata ternyata juga bisa berbuah seperti ini teman-teman cukup menarik ini di kelas utama eh mohon maaf di kelas magia di kelas magia teman-teman ini cukup indah ini bahan dari setigi prosesnya cukup bagus tinggal menyimbangkan saja ini ada bahan dari jeruk kikit cukup menarik sekali menurut saya karena perantingannya sudah full hanya tinggal mematangkan saja ini dapat bendera merah baik sekali kemudian dapat best stand di kelas magia ini ada lagi teman-teman bonsai dari jenis waru cukup menarik menurut saya karena agak-agak ekstrim ini diturun di kelas magia dapat bendera merah baik sekali terus kemudian yang dari bahan lokal juga ada yang lain ini teman-teman cemara udang ini cemara milik Indonesia di tata sedemingan rupa kemudian terlihat keindahannya seperti ini di kelas magia dapat bendera merah kemudian yang lain waru merah teman-teman yang dimana disini hanya waru merah hanya satu yang tampil disini milik teman kita dari kudus ini milik masoni widodo dia ditata di atas batu seperti ini teman-teman inilah jenis waru merah seperti ini cukup menarik menurut saya dan ternyata juga dapat bendera merah baik sekali ini base inso dari bahan sancang teman-teman ini saya kira cukup lama prosesnya karena gedenya sudah sudah cukup gede menurut saya menarik sekali dan ini adalah gaya informal karena ada liuanya sedikit ada liuanya di dalam letangnya kemudian ada lagi teman-teman bonsai dari bahan bonsai yang berbunga ini tampil buken vil teman-teman seperti ini indah tampil di kelas peratama dapat bendera merah baik sekali seperti ini kemudian ada lagi bahan lokal juga ini adalah asem asem syarab seperti ini asem syarab bahan lokal Indonesia cukup menarik ketika bahan lokal dibikin bonsai teman-teman disamping bahan-bahan gede teman-teman juga ada bahan-bahan medium small seperti ini tampil serut kemudian asem terus kemudian ini bahan apa ini ini almost teman-teman tampil enggak begitu tinggi atau enggak begitu besar paling ini cuma 30 cm teman-teman di kelas pertama dapat baik sekali kemudian ini kelas ukuran medium tidak begitu besar menurut saya enggak begitu tinggi tapi tampilnya juga menurut saya cukup indah turun di kelas pertama dapat bendera hijau sudah luar biasa menurut saya kemudian ada lagi asem yang liuanya menurut saya cukup ekstrim seperti ini saya suka ini bagus menurut saya meskipun masih dapat bendera hijau masih dalam proses berikutnya cuma menurut saya ini ada proses ke depan yang menjanjikan di turun di kelas pertama dapat bendera hijau ini juga disini menurut saya satu-satunya juga teman-teman ini bahan geometri ini bukan bahan lokal ini bahan dari luar ini jarang tampil cuma saya lihat disini dia tampil kelihatan disini bahan dari bahan geometri punca dari bahan geometri teman-teman dapat bendera baik ada lagi juga bahan dari kawesta meskipun gak terlalu tinggi ini paling medium di kelas di tingginya di medium ini adalah bahan kawesta teman-teman ini kalau teman-teman dari Rembang pasti sudah sangat tidak asing menurut saya karena banyak disana ditemukan bahan-bahan dari kawesta baik teman-teman yang kemudian perlu diketahui bahwa yang muncul di kelas utama best 10 diantaranya serut dengan gaya rough seperti ini teman-teman punca ini dapat penghargaan dari bukop art teman-teman Pak Rudi Yulianto ini biasanya yang menjadi pemimpinnya terus kemudian ada lagi ini masuk best 10 juga di kelas utama teman-teman ini bahan serut juga juga dengan gaya rough seperti ini saya rough kemudian memunculkan batangnya ke atas ini ulmus yang saya tampilkan di pameran bonsai di Semarang ini cukup lumayan teman-teman dapat bendera hijau masih butuh proses berikutnya karena saya tampil di kelas pertama masih banyak lagi teman-teman bonsai di sini cukup banyak kurang lebih 700 pohon masuk di arena pameran di sini ini pameran ini berlangsung dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 10 September masih ada beberapa waktu lagi untuk teman-teman yang belum melihat atau belum menyaksikan di pameran bonsai kali ini silakan hadirat saja di sini sangat menginspirasi karena begitu banyak ukuran yang tampil di sini di sisi ukuran di sisi gaya kemudian dari berbagai jenis tanaman dari bahan lokal maupun bahan dari luar saya kira seperti ini teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini mudah-mudahan teman-teman berkenan bermanfaat menginspirasi jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih sub indo by broth3rmax